Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Imam Suyuti yaitu kitab Lubabul Hadis Sekali ini bab yang terakhir yaitu bab yang ke-40 Tentang keutamaan sabar ketika menerima musibah Pada hadis yang pertama Imam Suyuti menuliskan Biasa ada yang menuliskan Jadi sabar yang paling utama itu pada pukulan pertama Maksudnya apa? Ketika kita menerima musibah Nah ketika itu pula kita harusnya bersabar Nah sabar ketika di awal menerima musibah Ketika di awal menerima musibah Itu adalah sangat besar pahalanya Kenapa? Karena kalau sabar setelah Sekian lama menerima musibah ujian itu sudah biasa Pahalanya biasa Dengan katanya beginilah Pahala sabar ketika kita menerima ujian Atau musibah dari Allah SWT itu dibagi dua Pertama pada awal musibah Dan yang kedua pada periode berikutnya Nah sabar yang terjadi pada awal musibah Itu merupakan sabar yang sangat besar Pahalanya Sedangkan sabar pada periode berikutnya Itu biasa-biasa saja Menurut hadis ini Selanjutnya Hadis nomor dua Seandainya sabar itu diumpamakan Seperti seorang laki-laki Niscaya dia adalah laki-laki yang mulia Saking baiknya saya sabar Lalu hadis yang ketiga Apabila Allah SWT menciptai seorang hamba Maka Allah akan menguji hamba tersebut Dengan cara memberi ujian Yang tidak ada obatnya Dengan cara memberikan balak atau musibah Yang tidak ada obatnya Apabila hamba tersebut Ridu Maka Allah memilihnya sebagai kekasih Allah Apabila hamba tersebut sabar Maka Allah akan memilihnya sebagai kekasih Allah Apabila ridu Maka Allah pun akan meriduinya Dengan katanya begini Ketika Allah mencintai seorang hamba Maka hamba tersebut akan diuji oleh Allah Dengan musibah Ketika diuji dengan musibah Kita cek hamba tersebut Kalau hamba tersebut sabar Maka dia akan menjadi orang terpilih Kalau orang tersebut ridu Maka dia pun akan disintai Allah Kira-kira begitu Nah kalau tidak sabar Kalau tidak ridu Nah berarti ada ceritanya Selanjutnya hadis yang keempat Jadi seorang hamba tidak menelan sesuatu yang Lebih mulia daripada dia menelan kemarahan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Istilahnya begini Ketika seseorang marah Kemudian dia menahan marahnya tersebut Karena Allah Maka perbuatan tersebut Merupakan salah satu perbuatan yang paling utama Jadi menahan rasa marah karena Allah Itu salah satu perbuatan yang sangat besar Nilainya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya hadis yang kelima As-sabru wasiatun min wasawiyallahi ta'ala fi'aradihi Man hafidhuha najak wa man do'yaha halaka Jadi sabar adalah satu wasiat dari beberapa wasiat Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang bisa menjaga wasiat tersebut Maka dia akan selamat Dan barang siapa yang menyanyiakan wasiat tersebut Maka dia tentu akan celaka Dengan kata lain bahwa Kalau kita bisa bersabar maka kita akan selamat Kalau kita tidak bisa bersabar maka kita akan celaka Hadis yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kunci menjelaskan Berfirman membeli wahyu kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wa salatu wasalam Ya Musa wahai Musa Seandainya kamu tidak ridho dengan kodokku ketentuanku Dan tidak sabar atas cobaanku Dan tidak mau bersyukur atas nikmatku Maka keluar saja dari langit dan bumi ini Kemudian cari Tuhan selain aku Dengan kata lain Kalau ada seseorang tidak ridho terhadap takdir Allah Lalu tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Dan tidak mau bersabar atas cobaan Allah Ya sudah Allah menyuruh dia keluar dari langit dan bumi Kemudian mencari Tuhan selain Allah Padahal tidak ada Tuhan selain Kalau padahal tidak bisa keluar dari langit dan bumi Dengan kata lain Ya sudah kita harus ridho terhadap takdir Allah Harus bersabar ketika menerima cobaan Lalu harus bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang ke-7 Jadi sabar ketika menerima musibah Itu memiliki ketinggian 900 derajat Kalau tidak sabar Beda cerita Hadis yang berikutnya Nomor 8 Sabar sesaat Sangat ini ada yang mengatakan sesaat Ada yang mengatakan sejam Pokoknya kalau kita bisa bersabar Walaupun sebentar Insya Allah dia telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik Daripada dunia dan seisinya Hadis yang nomor 9 Jadi disini hadis ini menjelaskan bahwa Sabar itu terbagi menjadi empat bagian Yang pertama Sabar menjalankan perduk Menjalankan perintah Allah Yang kedua Sabar ketika menerima musibah Yang ketiga Sabar ketika disakiti manusia Dan yang keempat Sabar ketika ditakdirkan menjadi orang fakir Sabar menjalankan perintah Allah itu merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu sabar ketika menerima musibah berpotensi Mendapatkan pahala yang sangat besar Lalu sabar ketika disakiti manusia Itu akan mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang keempat Sabar ketika Pakir Akan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Tiga yang cocok yang mana Kalau orang fakir harus sabar Kalau dia sabar Akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak sabar Berita cerita Lalu kemudian Kalau orang ditakdir disakiti manusia Sakit orang lain Kalau dia sabar Insya Allah akan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak sabar Lain ceritanya Kita lanjutkan hadis yang Kesepuluh yang terakhir Jadi apabila seorang hamba Menerima musibah Pada dirinya Badannya Atau hartanya Atau anaknya Kemudian dia menghadapinya dengan sabar Yang bagus Maka Allah padahal itu malu Untuk menimbang mizan Atau dia malu untuk Membentuk dewan hakim lah Untuk menunjukkan catatannya Dengan kata lain begini Kalau ada seseorang Sabar ketika menerima musibah Baik musibah yang terjadi pada dirinya Pada hartanya Pada anak-anaknya Atau yang lainnya Maka nanti pada hari kiamat itu Punya potensi Tidak akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah sendiri malu Jadi dengan kata lain Kalau kita kepengen Menerima nikmat tanpa hisap Salah satu caranya adalah dengan Sabar ketika menerima musibah Mudah-mudahan kita dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi orang-orang yang sabar Ketika menerima musibah Dan syukur ketika menerima nikmat Allahumma Amin Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca bersama Dari kitab Kelubabul hadis sekarang dengan Imam Suyuti Lalu sarahnya tangkihul kawal hadis Sekarang dengan Imam Nawawi Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian Di dunia maupun di akhirat Mudah-mudahan menyebabkan kita Mendapatkan ritu Allah subhanahu wa ta'ala Baik di dunia maupun di akhirat Mudah-mudahan menjadi sebab kita tergolong Orang-orang yang mau membaca hadis Mau mempelajari hadis Lalu mau menyebarkannya kepada orang lain Walaupun hanya lewat dunia Youtube Dunia digital ya Dan kita masuk terhadap sabda Rasulullah s.a.w. Yang mengatakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan orang yang mau mendengarkan hadis Mau mempelajari hadis Lalu mau menyebarkannya kepada orang lain Allah jadikan wajahnya berseri-seri Baik di dunia maupun di akhirat Allahumma Amin Rabbana ta'qabbal minna innak anta sami'ul alim Wa tum'alaina innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaguruka wa tubuhu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menyebarkannya